Good morning, balik lagi sama gue, Jonathan Denarda Hari ini gue pengen ngajak jalan-jalan semi-semi motovlog Kita akan camping Vespaan sama Hanif, sama temen gue juga Ini motornya, dong Jadi kita bakal kemana? Kita bakal menuju ke Megamendung Keluar sejenak dari aktivitas di hiruk-pikuknya kota Yah, refreshing sejenak deh, gue bakal refreshing sejenak Mencari inspirasi kembali ke alam Nanti kita nikmati bersama-sama perjalanan dan pemandangan di sana Alright Girl, ini pergi dulu ya Alright Yang nakal, nanti kita unboxing minatang lagi Oke, terima kasih Bye everyone I go first ya Good morning Now we start Kita mulai dari alam sutra Mari berjalan Tuh, ada temen gue giri di sana Pake peg 200 Separtan, 200 ori Cara berjalan Mau lewat Apa nih ya? Duk, berapa jalan sih? Wah kayaknya ada paru nih Hai 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 tanda ya atau ya orang-orang kurang-kurangnya telap jalan dimasak Terima kasih telah menonton! Kita nyampe dimana nih? Dimana sih nih? Belum gadok pokoknya Hampir nyampe gadok Gue isi bensin dulu ya Terima kasih telah menonton! 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 Itu goreng! Enakan kuah lah nak! Tinggi-tinggi malem-malem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu ayam bawang itu! 2 dus belinya itu! 2 dus belinya tuh! 1 orang 2 3 1 orang 3 1 orang 3 1 orang 3 lu? Banyak kan? 1 orang 2 bener? eh malem aja kalau laporan yaudahlah 3 bawahnya repot neng ada gelas gelas plastik itu gak ada gawat eh ada ini etak gelas masa warna pink ini kan gelas bukan gayung gas gak ada gas portable ada dia dibeli mainan orang tua tidak sadar diri kalau gue udah nemuin mobil lu sih di rokok ada ya sempet-sempet itu orang kayak gini camping datemenan kadang-kadang istri tempat begini yang dapet beli upi nih ini enak serius nih enak sumpah kayak buah yaudah ya buah ya camping enak kak enak tahu cobain ini ini jadi kayak perbaikan gigi bukan camping ya pagi promo juga sih 21-25 ratus biasanya oh ini murah nih ger 1-2 gas beras beras berasnya ada yang kecil aja ada bawanya susah ada dia yang 5 kilo doang 5 kilo yaudah lah gede apa sih aku ambil ini ya mau gimana lagi yang ada itu doang udah itu aja biarin lah kalau nggak kita semayah buat nanam padi airnya yang ribet bawahnya nih oh my god oh my god oh my god oh my god wuhh kajakannya oh selamat menikmati selamat menikmati mandangannya mantep banget ya panorama pangrangu kita mau masuknya jalan bebatuan ini kalau pakai Vespa horror nih rem depannya Senin-Kemis berjalan rusak wah udah mulai masuk ke suasana yang terima kasih hati-hati yang terima kasih hati-hati-hati wow Vespa buat kemping sangat menantang terima kasih hati-hati-hati-hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Gila, motornya hampir nggak naik gara-gara keberatan, tapi asik. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aktifitas kita ya kayak gini aja gak ngapa-ngapain menikmati alam hanya dengan nasi bungkus jadi nasi bungkusnya bukan di monas tapi di alam nanti kalo gak hujan gue kasih liat persekitaran disini deh jadi gue cuma ngajak pengalaman gimana sih rasanya ini salah satu hiburan yang secara kos gak mahal tapi worth it buat dicoba dan menyenangkan begitu kita makan dulu ya eh otak gua otak gua lagi otak gak si padang gua buru bangun tadi abis kehujanan tidur dulu cepet-cepet bikin tenda kali ini tuh gua pengen sedikit sharing pengalaman gua pertama kali sih terus terang namanya motocamp pake Vespa jadi ini salah satu hobi baru yang unik tujuan gua cuman ngelepas penat sebenernya sih ngelepas penat dari aktivitas sehari-hari dan gua berpikir liburan atau beristirahat gak usah selalunya dengan yang mahal jadi kita kesini biayanya 25 ribu dapet keseruan naik motor pengen jatuh karena licin tapi pelan-pelan jadi masih semuanya masih aman gua bersama si buluk dan ini teman-teman gua si Gary yang tadi sempet nyungsep juga karena naiknya licin banget di squid cam sini sih overallnya pemandangannya gak tau nanti malam kita lihat kayak gimana cuman tempatnya so-so lah kalo gua bilang buat first time experience yang baru mau cobain motocamp oke gak terlalu jauh dari Jakarta dari paling tadi total perjalanan 2 jam lah ya kurang lebih kurang lebih 2 jam karena kita berhenti-berhenti mungkin jadi sekitar 2 jam setengah so far motornya gak ada masalah apa-apa kita gak bawa apa-apa sih yuk kita lihat yuk cuman bawa tenda tadi sempet belanja-belanja sedikit di Alva ini gua sama Hanif bakalan disini barusan si Gary tendanya rembas jadi lagi dikeringin lagi ini kompor kita sekarang gua mau ngopi dulu ini kompor kita ini kompor kita dikeringin lagi dia Yaitu Hiburan di Hiburan di gunung Hanya dengan nyeduh secangkir kopi Gue bisa merasakan Gue tuh bisa merasakan Kenikmatan Ketenangan Jadi Nggak tahu kenapa Tapi gue rasa banyak sih orang-orang yang suka Kayak gue gini Weekend getaway-nya Atau ada waktu senggang Atau dia udah suntuk banget Mencari Memilih tempat Kayak gini Buat refreshing dibandingkan Mungkin sebagian orang memilih Buat ke mall, ke cafe, dan lain-lain Tapi gue lebih memilih Kayak gini Nanti akan Kita lihat lagi Gimana sih kalau kita masak disini Gimana kalau kita makan disini Dengan apa adanya Tapi pasti kerasa nikmat Ngopi dulu ya Kopi kita udah jadi Dan bagaimana cara kita menikmati Secangkir kopi Dengan pemandangan seperti itu Ngopi dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Udah jam Sebenernya sih Belum malam-malam banget Tapi Gue tadinya mau ngasih lihat Sineri tentang si tilat Di belakang sini Tapi ini perlu dengan kabut Gue rasa juga Nanti gambarnya Kayak abu-abuan gitu Inilah aktivitas kita Kalau malam-malam Sebenernya Yang ngapa-ngapain juga sih Habis makasak indomie Nanti bikin kopi lagi Ngangetin badan disini Kalau kesini So far sih Sampai sekarang Ini sekarang jam Setengah delapan Cuacanya masih oke-oke aja Nggak terlalu yang dingin-dingin banget Gimana nggak Masih adem-adem Ya enak deh Karena kita ini ternyata Ada di perbatasan Antara Apa ya tadi Kalau nggak salah ya Gue lupa Antara sentulnya situ Keatasnya sama Mega Mendung Jadi ya nggak tinggi-tinggi banget Kebetulan disini Nggak ada orang sama sekali Tinggal kita-kita doang WC sih ada Disiapin disana WC disiapin Terus Mungkin tempat ini Yang nggak bikin Terlalu hype Terlalu Rame banget Bisa jadi ya Karena Apa ya Pohon-pohonannya masih kurang banyak Masih kurang rindang Cuman Kalau buat beginner Yang baru mau belajar Moto camping Camper van Boleh Ini cukup recommended lah Cukup recommended Buat kesini Karena Tracknya nggak parah-parah banget Oh ya Tapi kalau bawa Vespa Itu perjuangan sih Perjuangan buat naik ke atas Dengan kita bawa barang-barang banyak Tadi lu pake Motor itu sih aman-aman aja nip ya Aman-aman Nah Sanif pake motor Yang ini kayak gini nih Gue nggak hafal sih nama motor Supra GTR Aman-aman aja naik Nah Si buluk tadi karena Tapi lu curang nih Barangnya di gua semua Barangnya di gua semua Disini gue bawa banyak banget Barang-barang Akhirnya jadi berat Enak ya Sama itu Kalau mobil sedan Nggak bisa itu Oh iya Ini kayaknya Kalau sedan Kesini Susah ya Agak-agak Susah sih ya Kalau kering sih bisa Kalau kering bisa Cuman kalau basah Agak Bahaya aja sih Licin sih Licin Gitu Nih Bisa Nggak bisa kelihatan nih City lightnya Gara-gara kabut ya Berkabut Nanti Nah besok pagi Kalau nggak Nanti malam-malam Kalau kita Nganggur juga Nggak bisa ngapa-ngapain Nggak tidur Nanti kita akan coba Ngambil indahnya City light disini Gue kasih ini tuh Tujuan datang Pengen lihat city lightnya Cuman namanya di gunung Kabut tuh Emang nggak pernah bisa kita tebak Dia mau turun Dia mau pergi Terserah kapan aja Nanti sambung lagi Kalau ada sesuatu yang menarik Oke Sorry tadi malam Gue nggak bisa banyak Review macam-macam Karena cuasanya juga Tidak mendukung Ada sedikit Footage Tentang city light Yang di belakang Gue ini Pokoknya asik Dan gue lagi demen banget Sama camping Tapi Vespaan Banyak perjalanan Kalau Nanti gue akan set trip lagi Menggunakan Vespa lagi Nanti bisa gue jelaskin lagi Kayak gini Misalkan apa aja Yang gue bawa di motor ini Sekarang Gue udah mulai packing-packing Siap-siap Kemarin tadinya Pengen bikin Masak-masakan Eh nggak taunya beras Nggak kebawa Akhirnya kita makan Tiga kali Hanya dengan indomie Dengan dua rasa Tapi tetap dinikmatin Bawa di Enjoy aja lah Dinikmatin terus Setiap perjalanannya Setiap perjalanan Menggunakan Vespa Dan berkembali lagi Ke alam Selalu menyenangkan Buat gue Nanti Setelah ini Gue akan tutup tenda Kita akan balik ke Jakarta Jangan lupa like Subscribe Comment Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya Terima kasih telah menonton